Karena menurut pengakuan ibunya sih, priasan itu masih utuh, yang berlihat aku masih utuh, Ante masih utuh, tapi cincin kawinnya yang tidak ada. Tapi nggak tahu cincin kawin yang punya dia, Kak, atau cincin kawin yang punya aku. Seharga berapa kalau cincin kawin? Kalau cincin kawin nggak mahal sih, karena itu bukan berlihat cincin kawin. Kalau itu kurang lebih sekitar 10 jutaan. Artinya kemungkinan barang-barang BRB balik cukup besar, karena barangnya masih ada kan tadi. Pengakuannya sih seperti itu, makanya sekali lagi kita menunggu mungkin sampai batas terakhir nih, gitu loh. Karena kan pihak kepolisian juga sudah turun tangan ya, jadi kita nggak bisa lama-lama juga, bagus juga, jangan kayak anak kecil, alasan ketakutan-ketakutan. Udah sekarang ini kita menunggu intikat baiknya, ayo dong kalau mau selesaikan baik-baik, ayo muncul, datang yang baik, gentle, ya kan. Kan namanya manusia bisa aja, oh iya saya hilap, ya kan, saya mengakui kesalahan, ya sudah, abis itu barangnya dikembalikan. Dan kan seperti itu, itu sih yang kita harapkan di tingkat baik dia untuk mengembalikan, gitu aja yang kita tunjukkan. Atau mungkin BRB pernah janji sama bagus harta BRB milik dia juga, gitu nggak? Oh, belum, 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 belum ada. Waktu pertama kali kenal bagus, karena sebelum menikah sejauh mana mengenal calon suamimu ini kok bisa, apa, nikah membawa barang BRB? Iya, aku juga, dulu kan kenalnya di tahun 2012, gitu. Memang kan dia punya sifat yang, apa ya, mungkin dua kepribadian kali ya, ketika dia lagi baik, baik banget. Ketika dia lagi marah tuh, dia kabur, gitu. Memang udah penyakit, maksudnya udah sifat yang berulang, gitu. Udah karakter, terus dulu juga memang udah pernah bawa uang aku, terus aku maafin, terus mungkin udah. Dan dia juga dulu udah pernah bawa berlian aku, tapi memang aku tidak pernah melaporkan, gitu. Jadi mungkin ada rasa dia mungkin menggampakkan, ah yaudah. Cuma kan apapun itu kan nggak make sense lah, apalagi kita udah menikah, gitu. Jadi kali ini aku yang sangat kecewa, karena oke lah kalau masih pacaran dan pada saat itu aku mengikhlaskan. Silahkan, gitu kan, sekali, dua kali. Tapi ini udah beberapa kali dan ternyata begitu lagi, apalagi kita baru nikah banget. Dan semua orang kan tahu, gitu kan, kalau dia juga suami aku. Jadi aku sebetulnya juga malu, kan, di hadapan rekan-rekan partners, rekan media, teman-teman. Artinya peristiwa ini sudah berulang, ya? Sudah berulang, ya. Bukan baru pertama kali, ya? Bukan baru pertama kali. Tapi memang dia pinter, mungkin karena nggak ada CCTV. Terus dia juga posisi juga, ketika dia ngambil kan pada saat itu juga aku di dalam apartemen, di dalam rumah juga nggak ada orang, gitu. Jadi aku nggak bisa membuktikan kalau barang aku pada saat itu hilang. Dan aku juga pada saat itu masih pakai perasaan lah. Tapi kalau saat ini kan udah berulang, dan udah menikah lagi, udah kedua kali menikah, gitu kan, rame juga. Ya kan, terus tanggal 19 ini kan juga mau ada acara yang besar. Aku mau mengadakan resepsi, ada aku undangan 600 orang yang sudah aku siapkan. Dengan konsep BRBMK, teman-teman artis juga pada datang. Di mana rasa tanggung jawab dia sebagai laki-laki, kan gitu. Dia kabur aja nggak bawa apa-apa itu tanggung jawab aku di luar seperti apa, gitu. Beban moral aku kan jatuh banget, ya. Sekarang kan aku harus bertanggung jawab sama vendor-vendor. Terus sama sponsor. Itu kan, masa sih dia nggak mikirin, gitu. Itu kalau dia bawa badan aja. Kalau dia kan bawa peliasan aku, dan tadi juga kan sudah diapui juga, ya kan, oleh mamanya juga. Menurut pengakuan bagu sendiri, katanya kan juga memang barangnya masih cukup. Ada berapa tadi tiga cincin dan suatu antik sesuai apa yang aku sampaikan. Laporan aku, gitu. Jadi, aku nggak halu, nggak mengada-ngada. Dan ini kejadian yang sangat benar-benar real sebenar-benarnya.